Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Hosua Zierkde, nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Zetan Merah dilaporkan akan mencoba curi start untuk striker Bologna tersebut. Dilansir Kauk Offside, MU benar-benar serius ingin merekrut Zierkde. Zetan Merah sudah mulai membangun komunikasi untuk sang striker. Menurut laporan tersebut, MU mulai ambil ancang-ancang untuk merekrut Zierkde di musim panas nanti. MU awalnya berencana merekrut sang striker di musim dingin ini. Namun, Bologna tidak mau melepas Zierkde di pertengahan musim sehingga mereka diminta kembali di musim panas ini. MU tahu bahwa di musim dingin nanti ada banyak klub yang berminat kepada Zierkde. Alhasil, Zetan Merah memutuskan untuk mencuri start dengan menegos agen sang striker sejak saat ini. Zetan Merah harus setor sekitar 40 juta euro untuk mendapatkan jasa sang striker. Manchester United baru-baru ini menelan hasil negatif. Zetan Merah dilaporkan menelan kekalahan dalam partai uji coba melawan Burnley. Menurut laporan Express, Manchester United menggelar pertandingan tertutup di markas latihan mereka, Carrington. Pada hari Rabu 24 Januari 2024 pagi waktu setempat, lawan yang mereka hadapi adalah Burnley. The Clarets ini menempati peringkat ke-19 Premier League 2023-2024. Namun di laga tersebut, Manchester United menelan kekalahan. Tidak tim tanggung-tanggung mereka kalah dengan skor 3-1. Laporan yang sama mengklaim bahwa pertandingan ini Eric dan Hak banyak mengotak atik susunan pemain mereka. Klub Premier League Arsenal dikabarkan telah menyalip Manchester United dalam peneburuan Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Selain Manchester United masih ada nama Arsenal, Martin Zubimendi sudah sejak tahun lalu dikabarkan menjadi incaran The Gunners. Arsenal dilaporkan serius mengincar Zubimendi. Mereka diklaim telah mengirim scout untuk melihatnya beraksi di laga Benfica versus Real Sociedad beberapa waktu yang lalu. Arsenal memang sudah memiliki decline rise, namun Zubimendi diklaim bisa menjadi partner yang sempurna pada bagi pemain asal Inggris tersebut. Kini ada laporan terbaru, AS melaporkan The Gunners kini terdepan dalam perembunuan sang gelandang, mengungguli MU. Kabarnya Arsenal makin dekat untuk bisa mendatangkan Zubimendi, namun sang pemain tidak akan cabut ke London pada Januari ini. Ia akan cabut ke Inggris pada bursa transfer musim panas 2024 mendatang. Laporan itu juga menyebut Zubimendi sedikit lagi akan menyetujui tawaran kontrak yang diajukan oleh pihak Arsenal. Klausur rilisnya di Real Sociedad dikabarkan mencapai 52 juta pound sterling. Sebuah saran diberikan John Barnes kepada Jarad Brandt White. Ia menilai sang back sebaiknya menolak tawaran MU dan bertahan di Everton. Menurut Barnes, Brandt White masih jauh dari kata siap untuk pindah klub apalagi pindah klub sebesar Manchester United. Ia menilai performa sang back belum benar-benar teruji, sehingga pindah ke Manchester United akan menjadi resiko yang besar bagi karirnya. Menurut Barnes, Brandt White masih perlu membuktikan kemampuannya, jadi ia menyarankan sang back untuk fokus bertahan di Everton dan membantu The Topic selamat dari degradasi. Ada update baru seputar humor ketertarikan Manchester United terhadap Karim Benzema. Sehatan merah dilaporkan Fix tidak mencoba merekrut sang striker di musim dingin ini. Menurut laporan dari Dosan, ada beberapa faktor yang membuat MU menarik diri dari perburuan Benzema. Yang pertama adalah faktor usia. Benzema dinilai sudah terlalu tua karena ia kini berusia 37 tahun, sehingga ia diakini bakal butuh waktu lama beradaptasi dengan Premier League. Sehingga MU meyakini sang striker tidak bisa memberikan dampak yang besar bagi tim mereka. Alasan lain mengapa MU menarik diri dari perburuan Benzema karena faktor gazi. Benzema di Al-Itihan menerima gaji lebih dari 1 juta euro per pekan. Jumlah ini hampir 4 kali lipat gaji pemain termahal MU saat ini. Mengingat MU lagi daya awasi MFV, mereka menilai lebih baik tidak ambil resiko dan memilih untuk mencari opsi lain. Newcastle United bisa menjual Colum Wilson hanya dengan 18 juta euro. Selagi tiga klub raksasa Premier League semuanya waspada terhadap ketersediaannya. Chelsea, Manchester United, dan Arsenal memasuki jendela transfer Januari dengan mengincar penyerang yang berpotensi tersedia dengan harga yang murah. Untuk menyelesaikan masalah mencetak gol mereka masing-masing. Mereka kini telah diperingatkan mengenai ketersediaan pemain berusia 31 tahun Colum Wilson dengan harga yang lebih murah. Menurut The Standard, sebagaimana The Magpies masih berada di ambang batas aturan Profibali Litas dan berkelanjutan Liga Premier. Wilson adalah aset yang dapat dijual klub milik dana investasi publik Saudi bersama Miguel Almiron, yang disebut-sebut bakal pindah ke Timur Tengah. Bagi MU, Colum Wilson akan menjadi cadangan dan mentor bagi Rasmus Hoilun, yang sejauh ini gagal tampil mengesankan di depan. Untuk dua klub London, dia akan menjadi penyerang yang merupakan pencetak gol yang dapat diandalkan dan memiliki banyak pengalaman sepak bola Inggris. Sosok berusia 31 tahun itu telah mencetak total 86 gol dalam 215 penampilan di Liga Premier. Manchester United berinvestasi pada Rasmus Hoilun dari Atalanta selama musim panas sebagai prospek jangka panjang di lini depan. Namun mereka juga mempertimbangkan untuk menambah lebih banyak pengalaman ke lini serang mereka. Manchester United telah mengidentifikasi Eric Maxim Chuo Pono Moting sebagai solusi potensial, dikebarkan oleh Tim Tok bahwa mereka kemungkinan akan merekrut pemain berusia 34 tahun itu. Di sisa jendela transfer Januari, Chuo Pono Moting saat ini bermain untuk Bayern München, yang telah memilikinya sejak tahun 2020 ketika mereka membawanya dari Paris Saint-Germain. Manchester United kini telah muncul sebagai kandidat untuk membawa Chuo Pono Moting kembali ke sepak bola Inggris, mengidentifikasi dia sebagai pemain yang mereka minati. Kontraknya dengan Bayern München akan berakhir pada akhir musim, sehingga Emil bisa menawarinya langkah selanjutnya. Pada gilirannya, Chuo Pono Moting akan tertarik untuk bergabung dengan Manchester United. Media Inggris Mirror mengungkapkan Manchester United bakal melakukan bersih-bersih pada akhir musim 2023-2024. Caranya dengan melepas sejumlah pemain yang performanya terus menukik alias tidak konsisten cenderung buruk. Selain itu, pemilihan pemain yang bakal dibuang juga mempertimbangkan besaran gaji. Alhasil, ketika pemain tersebut pergi jumlah tanggungan gaji MU sudah berkurang. Atraksi bedol desa tersebut tidak lepas dari masuknya Sir Jim Racklip ke dalam struktur manajemen MU. Dengan kepemilikan saham 25%, Sir Jim Racklip berencana membangun kembali mesin perang Manchester United agar bisa berjaya di domestik dan Eropa. Sejumlah nama besar menjadi korban sapu bersih Racklip. Tidak hanya itu, rencana tersebut juga bisa menekan atau menghemat keuangan Manchester United. Latarnya, para pemain yang masuk daftar pembuangan termasuk bergaji tinggi di Old Trafford. Yu intip siapa saja pemain dengan kemungkinan dibuang, sehingga MU bisa berhemat sampai 22 juta pound sterling atau lebih dari 40 miliar rupiah. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan informasi terkait sagat. Masa depan Mason Greenwood. Ia menyebut kabar Barcelona telah mendapatkan jasa Sunstriker itu tidak benar. Romano melalui Kauk Offside menyebutkan bahwa kabar Barcelona sudah mencapai kesepakatan untuk merekrut Greenwood dari MU itu tidak benar. Ia menyebut bahwa Greenwood dan Barcelona memang sama-sama tertarik, namun belum ada pergerakan nyata dari pihak Blaugrana. Barcelona dilaporkan belum menggelar diskusi baik itu dengan MU ataupun dengan agen Greenwood. Jadi kabar sudah ada kesepakatan yang terjalin itu tidaklah benar. Spekulasi masa depan Facundo Pellistri memasuki babak baru. Manchester United dilaporkan sudah siap untuk melepaskan sang winger ke klub La Liga, yaitu Granada. Menurut laporan Fabrizio Romano, faktor yang menyebabkan proses negosiasi antara MU dan Granada sudah terselesaikan. Awalnya, Granada enggan membayar terlalu mahal gaji Pellistri. Mereka ingin MU menanggung sebagian besar gaji sang winger di sisa musim ini. Namun setelah proses negosiasi, Granada bersedia menanggung gaji Pellistri dengan porsi yang lebih besar. Sehingga MU mengizinkan sang winger kepindah ke Spanyol. Menurut laporan Fabrizio Romano, MU dan Granada sudah menyepekati transport Pellistri. Sang winger akan pindah ke Granada dengan status pemain pinjaman. Ia akan dipinjam dengan durasi 6 bulan. Belum diketahui apakah Granada akan diberikan opsi untuk membeli sang winger secara permanen di musim panas nanti.